Halo teman-teman semua, muta banyak tentang dunia teknik kimia. Saya T.S. Omer, Information Study of Chemical Engineering, Let's Be Smarter for a Better Future. Bumi merupakan tempat tinggal, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ia memiliki peran untuk menjaga kelengselan hidup makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Lalu, apa jadinya jika suhu bumi mengalami peningkatan? Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata bumi kita mengalami peningkatan suhu. Seperti data berikut, kenaikan suhu semakin meningkat hingga tahun 2020. Tahun 2020 dan 2016 pun tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah. Ada banyak kebakaran hutan dan bencana alam lainnya. Bahkan, gunung es di Antartika yang sangat besar bisa runtuh. Jadi, bisa kalian bayangkan hal apa yang akan terjadi. Asap pabrik industri yang menghasilkan emisi karbon dioksida yang bikin kamu sesak. Gas buangai hasil pembakaran bahan bakar fosil atau dari kendaraan bermotor yang menghiasi udara, karbon dioksida, karbon monoksida, dan ada banyak lain gas di udara. Metana, freon berkumpul menjadi satu. Belum lagi, penembangan hutan secara ilegal oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemampuan bumi untuk menyerap dan mengkonversi gas buangan juga menjadi semakin menurun. Global warming bukan hanya sekedar nama, tapi peringatan untuk kita semua. Dan akhirnya, global warming dapat menyebabkan kebakaran hutan, kekeringan, cuaca ekstrim, banjir di berbagai negara, banyaknya wabah penyakit, mencairnya es di kutub, atau bahkan bencana alam yang lebih besar. Terus, gimana sih cara seorang teknik kimia mengatasi hal ini? Di sebuah industri dikenal adanya Carbon Capture and Storage atau CCS. CCS adalah salah satu teknik mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Tahapan metode CCS ada tiga, yaitu pertama penangkapan, kedua pengangkutan, dan yang ketiga adalah penyimpanan. Pada tahap penangkapan terdapat tiga metode, yang pertama post-combustion. Sistem ini menggunakan cairan pelarut untuk menangkap sebagian kecil karbon dioksida yang terdapat pada flugas dengan fraksi terbesarnya adalah nitrogen. Metode kedua, yaitu free combustion. Pada sistem ini, bahan bakar utama bersama uap dan udara menghasilkan karbon monoksida dan hidrogen. Karbon monoksida direaksikan dengan air menghasilkan hidrogen dan karbon dioksida. Kemudian, karbon dioksida ditangkap dan hidrogen menjadi bahan bakar. Gas karbon dioksida yang dihasilkan mencapai 15-60% volume basis kering. Metode ketiga, yaitu oxy-full combustion system. Pada sistem ini, pembakar menggunakan oksigen menghasilkan flugas dengan komposisi terbesar air dan karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang dihasilkan pada proses ini memiliki konsentrasi lebih besar dari 80% volume. Berikut ini adalah diagram tahap penangkapan karbon dioksida. Tahap yang kedua adalah proses pengangkutan karbon dioksida. Proses ini harus dilakukan apabila lokasi industri dengan lokasi penyimpanan tidak berdekatan. Metode pengangkutan gas karbon dioksida yang sangat populer pada dunia perindustrian adalah pengangkutan menggunakan sistem perpipaan. Metode lain yang sering digunakan adalah pengangkutan cairan karbon dioksida dengan kapal laut, truk, tangki, dan kapal tangki. Tahap yang paling penting dari CCS adalah penyimpanan karbon dioksida. Prinsip dari penyimpanan karbon dioksida adalah menginjeksikan gas karbon dioksida di bawah lapisan bebatuan yang padat. Biasanya dengan kedalaman lebih dari 1 km. Hal tersebut dapat dilakukan pada bawah tanah atau bawah laut. Selain itu, kita sebagai teknik kimia juga bisa ikut berinovasi untuk mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Apa terlalu sulit? Kita sebagai mahasiswa juga bisa ikut berperan. Tentunya dengan hal sederhana yang bisa dimulai dari sekarang. Beralihlah dengan kendaraan publik, bersepeda, atau berjalan kaki. Menghemat pemakaian listrik. Menjaga bumi dengan menanam pohan dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan. Mari jaga bumi kita, selamatkan bumi kita. Save our planet. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Atau kunjungi sosial media kami di bawah ini.